bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello my friends how are you we have a weekend here hari ini udah hari sabtu dan saatnya weekend bersama keluarga tercinta ya tapi kalau memang kayak saya nih sebenarnya kerja di luar kota ya kita harus jauh-jauhan dulu guys tapi walaupun jauh dimana tapi dekat di hati cie pasti sebenarnya mau muntah denger ya alright my friends then i have this one species here this is belong to the catelea but it once belong to the genus of Brassavola and called Brassavola digbiana but then it's pretty new jadi dulu dia itu disebut dengan genus Brassavola tapi kemudian diperbaiki and then become Rhincholalia digbiana jadi namanya sudah berubah jadi RL atau Rhincholalia digbiana kalau bingung ya sebut aja catelea deh catelea digbiana it's okay so this is a very weird and bizarre species coming from Mexico Belize, Honduras, Guatemala dari mana-mana lagi ya lupa saya pokoknya negara-negara yang ada di daerah sekitar Amerika Selatan sana guys tadi sudah saya jebutkan ya dari Mexico, Guatemala, Honduras, Belize perhaps Brazil, Peru, and other countries around ya I apologize if I miss to mention one or two or more than countries that you know mohon maaf kalau salah menyebutkan ataupun ada yang kelewat ya jadi misalnya eh ini berasal dari mana ya apalah gitu misalnya dari Panama loh oh iya maaf kalau gitu alright and I really love this species because you can see that it has a very unique freely labellum here or freely leaf jadi ini memang unik banget bagian labellumnya itu berbulu-bulu seperti ini guys aduh geli ya megangnya and also it has a very nice smell of citrus or orange start from the afternoon and then night time nah yang unik dari bunga katelea ataupun rinko oleh liadigbiana ini adalah dia mengeluarkan aroma seperti jeruk tapi mulai dari sore sampai malam hari kalau pagi mungkin ada tapi gak terlalu kentara guys so this is also I think you can also may call it as lady of the night karena memang dia mengeluarkan aromanya mulai dari sore sampai malam hari makanya dia disebut sebagai lady of the night orchid jadi mirip dengan berasa vola nodosa ya mirip-mirip seperti itu yang mulai keluar wanginya itu atau aromanya itu mulai dari sore sampai malam hari and you can see that it's quite large I think it's about 15 to around 17 cm of size jadi ukuran bunganya sekitar 15 sampai 17 cm and also it has this green almost yellow color jadi ini warnanya hijau hampir hijau muda gitu ya hijau pupus hampir ke kuning tentunya berdasarkan dari hp atau kamera kita masing-masing melihatnya kadang hijau kadang jadi agak kuning gitu guys tapi menurut saya ini warnanya hijau ya dan kata lea ini ataupun rinko lea digbiana ini sering banget saya coba untuk kawin silang because i really love to see the result of the cross of this rinko lea digbiana that's why i love to the cross of it seperti contohnya punya saya itu prinses naura itu silangan saya dari katelea kanaimas first kali digbiana hasilnya juga macam-macam ada yang lidahnya berbulu ada juga yang enggak ada yang warna lidahnya pink dan sebagainya and this is also has i think has a certain unique variety which has a pink labulum and i haven't seen so far jadi ada satu parian unik itu dari labulum yang warna pink saya belum pernah nemu tapi ya gitu aja kayaknya this is once again rinko lea digbiana i need to catch up my employee because he need to go back so see you soon my friend bye-bye bye-bye